Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan YenMotor21 Hari ini ada motor yang absolut Ini suaranya kasar di mesin bagian depan Kita coba dengarkan suara mesinnya Kita hidupkan dulu Ini suara krizik di mesin bagian depan Ini diperkirakan suara rantai ketan Nanti kita cek lagi Kita akan bongkar rantai ketengnya langsung ya Terima kasih telah menonton! Ya suara krizik dipastikan dari rantai keteng ya Karena disini rantai ketengnya kendor Oke kita akan lepas rantai ketengnya Terima kasih telah menonton! 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 yang kecil sudah aus ya kita akan lepas roll keteng yang besarnya ya ini roll keteng yang besar kondisinya sudah keras ya ya ini kondisi rantai ketengnya kita akan ganti satu set ya rantai dan roll keteng kita ganti untuk rantai keteng motor rep absolute ya kita gunakan kode kwb ya ini rantai keteng satu set dengan roll keteng ya ya ini perbandingan roll keteng yang kecil ya kondisinya seperti ini ini untuk roll keteng yang besar oke kita langsung pasang rantai ketengnya ya caranya seperti ini lalu kita pasang roll besar di sini ya posisinya ya lalu kita luruskan lubang tengah roll ya kita kita luruskan dengan lubang baut di sini ya lalu pasang baut di sini ya kita pastikan lurus dengan dengan lubang roll ya supaya roll bisa berputar ya sekarang kita pasang bagian yang paling terpenting ya kita pasang gigi timming ini caranya nanti kita pasang seperti ini posisi tanda top di sini ya sebelumnya kita akan pastikan dulu seher posisinya harus ada di atas ya atau TMA titik mati atas caranya kita putar ya bagian manit di sini ya kita pastikan tanda di sini pengunci atau pin manit ya ini arahnya ke depannya ke depannya lurus dengan baut ya kita arahkan sampai lurus ke depan pin pengunci manit ya ya kita pasang dulu roll yang kecil ya ini sebelum kita pasang gigi timming kita pastikan dulu knock on us posisinya bebas ya ini bergerak bebas ya ini tandanya clap in dan act menutup semua ya lalu kita pasang gigi timming ya ya untuk tanda top di depan posisinya seperti ini ya ini tandanya lalu kita luruskan ke klip pengunci manit di as seperti ini lalu kita pasang setelan keteng otomatis ya atau suling setelan keteng lalu pasang baut gigi timming gua disini ya, ada dua jangan lupa kita kencangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum wr. wb selamat menikmati